bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kawan-kawan selamat berjumpa ke channel youtube bvi berita viral indonesia kawan-kawan yang baru berkabung dengan channel ini mudah-mudahan bisa subscribe channel ini kali ini channel youtube berita Indonesia akan membahas mengenai budidaya jambu kristal seperti apa budidaya jambu kristal yang dilaksanakan di lembaga Yayasan Al-Irsad Banten ini bagi kawan-kawan yang baru bergabung dengan channel ini mudah-mudahan bisa subscribe channel ini dan mari kita ikuti pemberitaan berita viral channel berikutnya demikian liputannya untuk anda semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat berjumpa dengan saya Bukhari Arsad pemilik kebun jambu kristal Al-Irsad Banten di Sukabares waring burung Kabupaten Serang beberapa hal akan saya bagi untuk kita semua trik sukses jambu berkebun jambu kristal antara lain harus rajin menyentuh saya pun melaksanakannya sebagai hiduran bernilai rekreasi dan lain sebagainya di luar itu Alhamdulillah sudah menikmati ini luar biasa banyak teman-teman rekan saya dari berbagai daerah datang menikmati buah jambu kristal antara lain trik yang mesti saya bagi adalah ini pertama buah kalau ada tiga atau enam kanan kiri mesti disunat dipotong dibuang tinggal satu lalu tiga daun dari buah itu satu dua tiga mesti dipotong agar agar tumbuh tunas dan setiap tumbuh tunas maka ini akan ikuti tembang bunga kalau dua contohnya seperti ini ini telat terlambat menyunat mestinya ini harus kedua bukan enam seperti ini jadi ini harus dipotong ini juga harus dipotong dipotong ditinggalkan ini dua inilah calon buah yang berkualitas besar dengan ukuran mulus dan besar lalu di depannya tiga daun mesti dipotong hampir tiap hari saya dan istri melakukan melaksanakan ini sehingga pada yang lal masa waktu-waktu yang lalu cukup besar-besar buahnya tetapi tiga bulan hampir tiga bulan ini belum sampai tiga bulan tak tersentuh sama sekali karena kesibukan lain sehingga akhirnya terlantarlah kebun jambu ini saya baru saja tulis di Facebook ternyata bukan hanya anak merutbah saja yang harus disentuh kebun jambu kristal pun tak disentuh kacau maka mulai hari ini bismillah saya akan menghilang untuk menyayangi menyambut jambu kristal yang tadi ini adalah buah jambu kristal yang kurang sentuhan di samping busuk juga tidak terlalu besar sebagaimana biasanya karena kalau normal terurus dengan baik satu setengah kilo satu buah itu satu biji ini kecil ukurannya dan terlalu banyak sehingga seperti ini semua ini masih belum maksimal jambung busuk kemudian juga tidak berukuran besar model ini kurang sedang dan ini tidak tidak mulus karena tidak terbukus dengan baik harusnya dibukus seperti ini gambunya manis dan gurih sekali tapi sayang lagi-lagi nah ini ada yang besar lumayan besar ini contohnya ini ukuran lumayan besar ini sudah bisa dibukus dengan coba lagi-lagi ini belum tidak maksimal ini sudah bisa dibukt penelitian model-model begini buka munculnya kemudian tetap petik buahnya dan bisa dimukti oleh siapapun yang suka dengan buah jambu kristal inilah salah satu hasil yang saya katakan sekali lagi dalam kondisi tidak terurus dengan baik ada bagian foto dan video saya miliki saat masa-masa yang lalu yang terurus dengan baik sungguh sangat menarik dan ternyata bukan hanya orang sana saja yang bisa orang sini pun bisa kalau kita malu terima kasih